Ketika brand lokal lain pada lomba-lomba bikin headset gaming wireless yang lightweight dan bentuknya mirip-mirip semua kayak Logitech G435, di sini ada satu brand lokal yang berani beda. Vortex Series dengan headset terbaru mereka yaitu Vortex Series Zen Series. Sebuah headset gaming wireless yang nggak ngikutin tren, tapi secara fitur dan kualitas itu nggak kalah sama sekali. Nah, penasaran sama headset yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau bahas headset terbaru dari Vortex Series, yaitu Vortex Series Zen Series. Jadi secara overview Vortex Series Zen, kayaknya gue sebutnya Zen aja ya, karena kalau misalnya ngomong Vortex Series Zen Series tuh kayak keulang-ulang terus gitu. Jadi secara overview si Vortex Series Zen ini, itu adalah sebuah headset gaming wireless triple mode yang multifungsi. Jadi dia itu bisa jadi headset gaming wireless yang virtual itu no delay ya, karena dia itu bisa pake dongle yang 2,4 GHz, dan bisa juga jadi headset Bluetooth lifestyle, karena dia itu bentuknya nggak norak dan nggak kayak headset gaming banget lah. Nah, tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal barangnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapet si unit headsetnya, dapet kabel Type-C buat koneksi wire sekaligus nge-charge headsetnya, dapet boom mic eksternalnya, dapet dongle 2,4 GHz buat salah satu koneksi wirelessnya, dapet tas khusus buat nyimpen atau bawa-bawa headsetnya, dan dapet user manual. Oke, jadi Zen Series. Secara desain dia itu bisa dibilang lebih general gitu ya. Bentuk earcup-nya bulat, dan untuk bahan earmuff dan headband-nya, itu dia pake PU leather atau protein leather. Untuk varian warnanya dia itu ada dua ya. Ada yang warna hitam kayak yang gue punya ini, dan ada juga yang warna krim. Secara bentuk, Zen ini ngingetin gue sama Rexus punya S9 Pro ya, karena secara form factor itu mirip banget. Tapi bedanya si Zen ini, itu secara build quality kerasa lebih bagus sih. Finishing plastiknya tuh lebih smooth, dan di bagian tengah atas headband-nya itu langsung metal gitu. Zen Series ini tipe headset yang earcup-nya itu bisa diputar 45 derajat, dan bisa dilipet juga. Nah, yang gue suka dari ini tuh adalah, dia itu rasa muter earcup dan ngelipetnya itu kerasa smooth, tapi nggak kendur gitu. Kerasa kayak headset mahal cuy. Dan pastinya karena si Vortex Series Zen ini bisa dilipet-lipet, artinya kalau misalnya mau dibawa-bawa, entah misalnya masuk ke tas ransel, atau masuk ke tas yang agak kecil, itu lebih enak dan nggak gitu makan tempat. Dan seperti yang udah gue bilang di awal video ya, jadi si Vortex Series Zen ini, itu dia itu nggak ngikutin tren. Jadi dia itu tuh nggak terlalu lightweight ya, agak berat gitu. Tapi gue yakin nggak sedikit dari kalian itu yang lebih suka kalau headset itu lebih berat gitu, nggak terlalu yang enteng-enteng banget, supaya misalnya ngerasanya tuh build quality-nya tuh lebih bagus gitu. Untuk tombol navigasinya, di earcup kiri ada tombol power dan tombol volume, dan ada juga lubang port buat nyolok boom microphone eksternalnya. Oke, jadi ini dia untuk tes microphone dari si Vortex Series Zen Series ini kalau misalnya pakai built-in mic-nya ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian pakai built-in mic-nya, entah misalnya buat discordan sama temen-temen kalian, atau misalnya lagi commuting terus ada telepon gitu, dan kalian mau terima telepon pakai headset ini itu bisa ya. Jadi kurang lebih kayak gini untuk suaranya tanpa si external boom microphone-nya ya. Jadi ya lumayan lah, nggak bisa dibilang jelek tapi nggak bisa dibilang terlalu bagus juga. Ya standar aja lah, which is udah cukup sih harusnya ya. Oke, jadi ini dia untuk tes microphone si Vortex Series Zen Series ini kalau misalnya pakai si external boom mic-nya ya. Jadi pastinya untuk kualitas suaranya beda ya sama yang microphone built-in-nya, karena dia ada dedicated microphone-nya, jadi pastinya untuk nangkap suaranya lebih detail juga, lebih terarah juga, dia ngarahinnya ke mulut kita langsung gitu ya. Dan untuk suaranya pasti ya agak sedikit kayak pilot gitu ya. Itu udah wajar aja. Cuman jadinya untuk suara kita bakal jadi lebih jelas, walaupun mungkin agak sedikit cempreng mungkin ya. Tapi it's okay karena untuk pronunciation kita, untuk pronunciation kita itu pasti jadinya lebih jelas kalau misalnya pakai si microphone yang pakai boom arm ini. Jadi ya kurang lebih kayak gini suaranya. Kalau di earcup kiri, itu ada tombol ANC dan lubang port USB-C buat nge-charge sama buat mode wired headset-nya. Ngomongin soal wired, headset yang satu ini tuh kondisinya udah triple mode, alias dia itu bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz, bisa wireless pakai Bluetooth juga, dan bisa wired pakai kabel. Tapi untuk kabelnya itu pakai kabel Type-C. Cuman ada satu kritik gue terhadap si Vortex Series Zen ini, which is kritik yang sama juga sama si Rexus Daxacetna yang kemarin. Yaitu kalau misalnya brand-brand ini pada mau bikin headset gaming wireless yang bisa wired mode juga gitu ya, itu tolong lah. Kalau misalnya emang mau koneksinya pakai Type-C, itu minimal kasih kabel yang agak panjangan dikit. Dan kalau bisa kabelnya yang enteng gitu, kayak kabel paracord. Soalnya untuk kabel bawaannya si Zen Series, si Rexus Daxacetna kemarin, itu tuh agak pendek ya. Jadi kalau misalnya kalian entah nyolok si kabelnya itu ke PC yang ditaruh di lantai gitu ya, atau kayak gue misalnya laptop yang agak jauh gitu, itu jadinya kayak agak ketarik-tarik gitu. Nggak enak cuy. Cuman ya yaudahlah ya, untuk range harga segini kayaknya dengan segala hal yang kita udah dikasih sama headset kayak begini, itu susah sih untuk protes. Untuk fiturnya si Zen Series ini, itu ada mode ANC dan juga mode transparency pastinya. Tapi ada sedikit note, untuk mode ANC dan transparency mode-nya, itu cuma bisa diakses kalau misalnya kalian lagi pakai koneksi Bluetooth aja. Jadi kalau misalnya lagi pakai koneksi yang 2.4 GHz, atau pakai koneksi wired, itu nggak bisa. Yang mana sebenarnya masuk akal-masuk akal aja sih, karena kayaknya tuh mode-mode ANC dan transparency ini tuh lebih kepake kalau misalnya kita entah lagi olahraga, atau lagi commuting gitu ya, dan kayaknya sekayaknya sih nggak dipakenya pas kita lagi di kamar entah kerja atau main game gitu sih. Untuk mode ANC-nya itu nggak perlu diraguin lagi ya, karena dia itu headset closeback juga, jadi udah kedap, tambah mode ANC, ya makin kedap lagi. Tapi kalau untuk mode transparency-nya, ya gue bisa bilang oke lah. Nah, kalau kualitas suaranya gimana bang? Oke, jadi Vortex Series Zen ini punya driver 40mm, which is setara sama headset-headset gaming wireless lokal lain di range harga yang sama ya. Tapi mungkin ada kombinasi dari bahan si headset-nya, terus tuning-an si driver-nya, dan juga bahan si earmuff-nya yang pakai PU leather, itu entah kenapa rasanya suaranya tuh kayak lebih bulet aja gitu, kalau misalnya dibanding sama kompetitor-kompetitornya. Untuk bass-nya itu menurut gue cukup panci ya, cukup enak, tapi kalau misalnya dipakai buat dengerin lagu hip-hop aja. Kalau misalnya dipakai buat dengerin lagu rock gitu misalnya ya, itu justru kick-nya itu yang mana harusnya kan masuk ke bass juga kan, itu kayak kurang kedengeran gitu, kurang detail. Treble-nya juga enak ya, nggak tajam dan nggak samar-samar, tapi jujur untuk mid atau vocals-nya, kalau misalnya di lagu-lagu yang instrumentalnya rame, itu rasanya agak sedikit kurang detail. Tapi kalau misalnya dipakai buat dengerin lagu akustik, atau lagu-lagu yang instrumentalnya itu nggak ngalahin si suara vokalnya, itu enak-enak aja sih, karena suara vokalnya cukup detail lah. Jadi overall untuk kualitas suaranya menurut gue udah oke banget, terutama di range harganya ya, udah bisa bersaing dan bahkan di beberapa aspek itu lebih bagus daripada kompetitor-kompetitornya. Dan pastinya buat main game itu udah enak banget cuy. Oke, jadi dengan segala fitur dan juga kualitas suaranya, si Vortex Series Zen Series ini itu harganya cuma di Rp 549.000 aja cuy. Masih di range harga yang bersaing sama kompetitor-kompetitor yang brand lokal yang lain ya. Dan Vortex Series Zen Series ini tuh bisa dibilang kompetitor yang sangat amat bersaing lah. Sebenernya agak unik sih si Vortex Series Zen Series ini tuh dinamain Zen ya, karena kan kursi gue yang gue pake sekarang ini tuh kan namanya juga Zen ya, Rexus Daxa Zen. Dan memang karena namanya Zen itu, rasanya kalau misalnya duduk di sini tuh jadi lebih Zen, karena memang dia agak lebih nyender gitu untuk kursinya. Nah, apakah dengan kita pake headset yang satu ini, kita kalau kerja atau main game gitu, jadi lebih Zen juga? Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli headset yang satu ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap headset terbaru dari Vortex Series, yaitu Vortex Series Zen Series ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga setengahnya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli headset ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke temen-temen kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kalian nggak kelihatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media gue, yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari lo sampe akhir. It's been a boy Tommy, and as always, peace out! Oke, paling segitu aja sih review singkat gue terhadap si headset terbaru. Oke, jadi... Oke, paling... Oke, paling segitu aja... Oke, paling... Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap... Oke, jadi sedi... Oke, Pak... Oke, selamat menikmati.